Kalau kita ingin kompetisi berkualitas, infrastruktur berkualitas, kurikulumnya oke, gurunya atau pelatihnya oke, baru pengembangan pemain oke. Pemain yang bagus ini berkompetisi untuk menumbuhkan semangat kompetitifnya dan meningkatkan kualitasnya. Sejauh ini seperti apa perkembangan terutama untuk Vilanesia itu sendiri Coach, apakah sudah berjalan sesuai harapan dalam sejak 2017 kan pertama kali gitu, apakah memang sudah berhasil diterapkan oleh seluruh akademi ataupun SSB ataupun klub seperti apa Coach sekarang Vilanesia. Oke, kita pindah ke tugas saya, ke Dir. Mungkin orang ada berapa yang menanyakan kenapa saya menerima sebagai pelatih timnas, padahal saya juga ada pekerjaan Direktur Teknik. Saya sekarang akan ulas tentang tugas saya sebagai Direktur Teknik. Memang pertama saya masuk di Februari tahun 2020 ya, hampir tiga tahun dan saya berterima kasih kepada PSSI memberikan ruang untuk saya untuk bisa memberikan sumbang pikiran. Dan terus terang saya harus jujur saya masuk ke Departemen Teknik itu dengan modal hanya satu, saya pernah menangani tim nasional 11 tahun, mulai kelompok umur dari usia 16, 17, 18 sampai usia 23. Yang kedua saya punya modal waktu itu saya pernah berbelusukan ke 30 provinsi dan saya tahu persis dimana kantong-kantong pemain, bagaimana kualitas infrastruktur di daerah, bagaimana SDM kepelatihan di daerah, saya tahu persis itu. Yang ketiga saya punya modal, saya pernah melakoni pertandingan level Asia Tenggara, level Asia, dan di tauluan level dunia. Dan saya tahu persis posisi kita itu dimana, dari sisi kualitas pemain. Dan saya menyimpulkan bahwa kita perlu memperbaiki lima pilar. Pertama, infrastruktur. Infrastruktur ini bukan berarti stadion saja, tapi tempat-tempat berlatih anak-anak. Potensi anak-anak Indonesia yang menurut sensus, itu yang berusia 4 sampai 15 tahun, itu sekitar 40 sampai 50 juta orang. Masa sih enggak ada agak 10% jadi pemain sepak bola. Oleh sebab itu kan dia butuh infrastruktur lapang-lapangan untuk bermain. Karena persaratan untuk orang jadi atlet itu harus orang yang kayak gerak. Multilateral. Setelah itu baru, setelah ada infrastruktur baru kurikulum. Tadi kan pertanyaan mengenai kurikulum. Alhamdulillah senior saya, Mas Danurindo, telah melahirkan dari tahun 2017, namanya Filosofi Sepak Bola Vilanesia. Dari filosofi itu muncullah kurikulum, dari kurikulum itu muncul silabus dan modul. Modul itulah yang menjadi pegangan para pelatih untuk melatih para pemain. Kemarin kita mengupgrade Vilanesia, karena menurut kami kurikulum harus diupgrade setiap 5 tahun. Karena Piala Dunia 4 tahun sekali. Pasti ada tren-tren baru, dan itu harus kita upgrade. Alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah, kemarin kita upgrade kurikulum kita. Penyebarannya ya melalui kursus-kursus pelatihan. Setelah kurikulum ada, baru kita pengembangan pelatih. Karena pelatih inilah yang harus menyampaikan kurikulum itu tadi. Kenapa sih prestasi kita nggak bagus-bagus? Kita head to head dengan Jepang jumlah pelatih. Hanya 7 ribu orang kita. Saya masuk 5 ribu. Sekarang saya berhasil menambah 2 ribu. Jadi 7 ribu. Lisensi APRO, kita hanya 21 orang. Jepang, pelatih 80 ribu. Seribu lebih itu APRO. Coba bandingkan. Coba dibandingkan. Ini yang harus kita kejar. Kita beruntung ada IMPRES nomor 3 tahun 2019. Kami punya program kalau bisa lisensi D dan C itu gratis. Karena kalau gratis penyebarannya akan merata. Yang kedua kalau dia gratis, kualitasnya bisa kita tingkatkan. Ini Rais karena bayar, PSC nggak bisa nolak. Padahal dia main 4-2 aja nggak bisa. Setuju. Tapi kalau dia gratis, kita harus ada. Untuk kualitas dong. Jadi kualitas akan ada. Setelah ada 3 ini, baru pengembangan pemain. Lapangan ada, kurikulum ada, pelatih ada yang berkualitas. Barulah muncul namanya pemain yang bagus. Pemain ini kan pengembangannya sesuai dengan piramid. Sepak bola, Viva Grace Root, Youth Formative Fase, Youth Final Fase. 13-15, Youth Formative Fase. Ini kalau dihubungkan dengan tim nasional, pemenuhan pemain tim nasional usia 16, usia 17 kualifikasi Piala FC, yang AFF-nya U16, dan diakhiri Piala Dunianya U17. Setelah itu dia naik umurnya 16-19. Ini ada AFF U18, AFF U19, kualifikasi AFC U20, diakhiri oleh Viva Piala Dunianya U20. 3 tahapan ini yang harus secara terus menurus kita kembangkan. Setelah 4 ini oke, baru terakhir kompetisi. Karena kalau hanya kompetisi, bicara kompetisi, yang 4 ini enggak oke, kualitas kompetisi enggak akan ada. Ya kan, contoh. Contoh nih, kenapa sih kompetisi Liga 3 kok kualitasnya enggak bagus. Lisensi Liga 3, masa sih yang memimpin tim, lisensinya C. C itu pun ditawar. Kalau bisa D. Gimana enggak berkelahi tim? Ya, karena leadership dari seorang pelatih itu enggak mungkin. Karena lisensi D dan C kan baru bikin grid. Harus baru-baru membuat fundamental training. Enggak mungkin dia akan memimpin tim. Nah ini problemnya. Kalau kita ingin kompetisi berkualitas, infrastruktur berkualitas, kurikulumnya oke, gurunya atau pelatihnya oke, baru pengembangan pemain oke. pemain yang bagus ini lembar kompetisi untuk menumbuhkan semangat kompetitifnya dan meningkatkan kualitasnya. Tapi kalau hanya kompetisi terus yang dilakukan. Sama kalau di sekolah, ujian nasional terus, sekolahnya bocor-bocor, kurikulumnya enggak bagus, guru yang mengajar enggak oke, murid enggak pintar dong. Kalau murid enggak pintar, namenya kan rendah. Nah kan mungkin lemnya tinggi. Ini contoh ya, analoginya ya. Jadi itu, lima ini kita harus perbaiki. Enggak mau, enggak mau tidak. Ini pokok. Nah menurut saya sebagai director teknik, lima ini menjadi pilar untuk perbaikan sebuah pola Indonesia ke depan. Kuts, ada yang bilang, oke kita perbanyak pelatih-pelatih, tapi lapangan pekerjaannya ini sempit bagi pelatih-pelatih yang untuk sudah menyampai B, ataupun A gitu. Kadang mereka tidak dapat klub kalah dengan pelatih asing misalnya. Ini gimana, Kuts? Ya, ini yang saya juga ke teman-teman pelatih sampaikan. Ada memang, setiap pelatih yang baru tamat A, begitu dia selesai A, orientasinya sudah melatih Liga 1. Di Eropa, pelatih lisensi UWA Pro, itu banyak melatih akademi. Pola pikir pelatih yang seperti ini, saya minta kebetulan Yian Tumena yang di kepelatian, disampaikan kepada pelatih. Bahwa pengabdian dia itu, pekerjaan dia itu tidak hanya di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tetapi di kata tempat lain. Pertanyaannya tentu, orang kan butuh hidup. Ya, finansial. Butuh finansial. Ini yang mungkin nanti yang harus memang kita, apa namanya, sudah juga melakukan. Kita pingin SSB-SSB, akademi-akademi itu benar-benar yang sesuai dengan apa yang sudah di standarkan oleh PSSI. Makanya kita sekarang ada program afiliasi. Yang berafiliasi ini, kita bikin standarnya. Ya minimal, masa sih, tidak bisa menggaji pelatih sesuai UMR saja. Ini yang kita harapkan. Dan saya setuju apa yang Rais sampaikan tadi, lapangan pekerjaannya yang mana? Saya juga minta, jangan menganggap lapangan pekerjaan untuk pelatih itu hanya Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Tapi ada puluhan ribu SSB yang butuh itu. Yang butuh itu. Ya menarik sih, sebenarnya saya sempat ngambil lisensi juga, waktu itu almarhum Bapak Satya Bagja yang menjadi instructor. Dan memang saat itu dari 30 orang, ada beberapa yang mendang bola aja, nggak bisa. Tapi saya juga, kok bisa ini? Pada itu udah lisensi C? Belum. Terakhir cuma D aja, karena mau ngelatih SSB. Memang saya juga rencananya, setelah pandemi, mau balikin lagi SSB-nya, habis lebaran, insya Allah, bikin SSB lagi. Saya lihat sih, memang seperti itu. Seperti itu kenyataan ya. Memang mau nggak mau, kita turun dulu ke bawah, kasih lihat kualitas kita juga, segala macam sih. Ini saya. Saya pernah melatih SSB di Padang dulu. Namanya kalau nggak salah, Putra Minang ya. Putra Minang SSB. Latihan di mana coach? Di... Tabik? Dulu Stadion Naji Agus Salim itu kan ada lapangan pacuan kuda di situ. Kita latihnya di situ dulu. Setelah itu saya melatih klub, PS Makhudum, tempat saya bermain dulu. Setelah itu baru saya melatih klub PSB Padang, baru junior. Setelah itu baru senior. Setelah itu saya melatih di Kepulauan Riau, kalau nggak salah waktu itu. Dan saya mulai dari paling bawah. Di tim nasional juga kan saya mulai dari usia 16, 17, 18, 19, 20, sampai 23. Nggak langsung jadi diretec, nggak? Iya, betul. Jadi ya izun Allah saya diberikan ya pengalaman lah untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang dibebankan ke saya. Mungkin tentu orang akan bertanya, kalau saya selalu membangun tim di satu tempat saya bekerja, pemilihan rekan kerja yang tepat itu penting. Jadi jangan dipikir, saya di retor teknik, kan saya ada membawai lima. Kalau dulu kan termasuk tim nasional. Sekarang tim nasional dibawah ke pimpinan ketua memen baru akan lebih dipokuskan dengan membentuk badan tim nasional. Tinggal tugas saya sekarang lima. Satu, pengembangan pelatih, kepelatihan, dibawah Yajan Temena, terus Youth Development, dibawah Kucumundari Karya, di Grassroot, Aldi, Sepap Bola Wanita, Ibu Papad, dan terakhir pengembangan Sepap Bola di Aspro, khusus teknis, ya bukan masalah member ya, khusus teknis, Barry. Lima ini kan orang-orang yang saya pikir saya pilih yang tepat. Dan saya sangat terbantu saya tinggal memberikan arahan dan tugas dan itu alhamdulillah tiga tahun berjalan baik. Dan sekarang ya kita bikin suatu terobosan yang dulu kan direktur teknik satu. Hanya di Jakarta. Sekarang atas presentasi saya waktu itu di FIFA dan teman-teman di FIFA bilang saya oke, akan dibantu. Yaitu saya pingin 34 Aspro itu punya direktur teknik. jadi sekarang alhamdulillah kita sudah ada 34 di Aspro dan ini akan menjadi program nanti dari kepengurusan yang baru dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditempatkan di Aspro masing-masing. Dan dia ini bukan eksklusif tapi dia adalah bagian dari kepengurusan Aspro. Sama seperti saya bagian dari kepengurusan PSSI. nanti lisensinya itu APRO atau AFC aja kot? Ini karena pemerataan tadi pelatih harusnya A. Oke. Ini mohon maaf ada Aspro yang tidak ada A. Oh oke. bagi saya saya diskusi dengan Viva dan PSSI juga dan saya minta arahan juga dari Sekreti Jenderal PSSI bahwasannya yang paling penting dulu dia bisa bekerjasama dengan sekum PSSI dan sekum Aspro PSSI dan ketumnya Aspro PSSI. Oke. Berarti orangnya Aspro. Akhirnya ya Aspro lah yang merekomendasikan nama-nama. Mengenai standar lisensi ada yang A ada yang Apro ada yang B bahkan ada yang C. Oh. Untuk saya saya sampaikan ke Sekjen ini kan tahap awal. Kalau lisensi kita bisa tingkatkan. Iya. Tetapi kalau bagaimana dia bisa diterima oleh Aspro ini kan gak sembarangan. Iya betul. Jadi dia bisa dulu bekerja dengan Aspro, membantu Aspro di bidang teknik memberikan masukan-masukan artis di teknis lisensi nanti bisa kita susulkan kemudian. Oke. kalau Coach ngeliat perkembangan dari Vilanesia kan kalau saya tidak salah ya saya baca juga Vilanesia itu adalah konsepnya proaktif menyerang kemudian konstruktif dalam menguasai bola dan progresif kan itu tiga hal itu Coach ngeliat sekarang seperti apa seikut penerapannya mungkin untuk di timnas ataupun di klub-klub apakah itu memang sudah berjalan? Iya. Ini yang saya mau luruskan. Vilanesia itu adalah turunannya kurikulum. Iya. Kurikulum untuk pembelajaran usia muda. Oke. Untuk pembelajaran usia muda. yang mana itu usia 6-12 tahun grassroot 13-15 tahun youth formative fase dan 16-19 tahun youth final fase. Pertanyaannya bisakah tim nasional senior yang sekarang bermain secara Vilanesia saya bisa garanti tidak bisa. Karena Vilanesia itu baru lahir tahun 2017. Betul. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan sangat teknis itu pertanyaannya. Saya memulai bermain atau membuat game plan dari tahun 2011 dengan cara bermain yang saya anggap pas untuk Indonesia saya pikir itulah Vilanesia. Dan itu saya lakoni dari usia 16 sampai si game terakhir kemarin. Posesion progresif. Kenapa kita memakai cara bermain Vilanesia? Karena menurut saya yang paling cocok sesuai dengan pengalaman saya ya. Apakah itu dulu Vilanesia namanya atau tidak ya cara bermain yang seperti yang saya lakukan. Bermain dengan jarak kenapa bermain dengan 4-3-3 contoh itu kan kalau formasi itu kan formasi awal. Awal aja. Formasi awal. Kenapa kita memberikan formasi awal 4-3-3 untuk pembelajaran Vilanesia? Karena formasi 4-3-3 belajarnya sangat gampang. Jarak antar pemain dekat dan selalu terjadi angle segitiga. Ini yang menjadi dasar pemikiran. Tetapi kemarin kita upgrade. Kita undang mantan-mantan pemain tim nasional memintakan masukan dari mereka apakah benar Vilanesia ini yang paling nyaman bermain dengan 4-3-3. Kita kaji juga histori sebab Bola Indonesia mana yang paling banyak sukses. Saya memainkan permainan dengan cara yang Vilanesia itu saya menyempahkan dua tropik dan satu mendali perak. Cara bermain yang seperti itu. Jadi yang disampaikan tadi kurikulum itu hanya untuk pembelajaran. Kalau ini kita lakukan selama 10 tahun ke depan kalau pemain-pemain yang lahir nanti yang muncul nanti dengan pembelajaran kurikulum Vilanesia dengan sendirinya tim nasional senior akan bermain dengan cara Vilanesia. Dengan sendirinya pengurus PSSI harus mencari pelatih yang memahami Vilanesia. Oleh sebab itu kemarin saya awali saya minta memberikan masukan ke ketua umum yang lama dan saya akan sampai juga ke ketua umum yang baru. Kalau bisa pelatih-pelatih tim nasional usia muda itu harus pelatih-pelatih Indonesia. dialah yang paling paham Vilanesia. Untuk senior mungkin saat ini silahkan saja mau memakai pelatih dari mana. Karena kita tidak akan bisa memaksa pelatih yang datang dari luar untuk bermain Vilanesia. Kenapa alasannya? Karena Vilanesia belum menyeluruh menyeluruh itu. Oke Coach terima kasih banyak ini luar biasa banget kesempatan ngobrol-ngobrolnya sukses buat kita bisa menghapus jaga emas ekstra support dari kami. Itu yang kita minta kepada masyarakat Indonesia saya hanya orang yang dipercayai yang diberi amanah dan saya janji akan amanah. Amin. Oke Coach terima kasih banyak sekali lagi. Baik Scorer itu dulu perbincangan kita dengan Coach Indra Safri di retek PSSI Pelatih Timnas U22 SEA Games Indonesia. Saya Razatnan dan juga Donny Zola serta Coach Sidra Safri pamit sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih telah menonton!